Semua ingin ikut untuk berebut pahala Tadi kan terlihat ini banyak jenazah yang keluar dari Masjidil Haram Mereka menunggu untuk ingin juga membawa jenazah Ada keterangannya enggak? Maksudnya pahalanya seperti apa? Betul, jadi di dalam ajaran Islam Yang namanya mulai sejak mengurus jenazah Dari memandikannya, mengkapankan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, inilah suasana terkini di Masjidil Haram Yang sangat membeludak ya, Alhamdulillah Suasana terkini di depan Masjidil Haram Sangat full Dan biasanya jam segini itu Nah, kalau mereka-mereka ini Mereka lagi menunggu jenazah Dan ingin mengikuti untuk membawa jenazahnya juga Padahal bukan keluarganya Tapi, ya ini, lihat Ada jenazah di sini Semua berebutan untuk Semua berebutan untuk Ingin memikulnya Saya pun pengen Tapi, subhanallah Karena ya Mengharapkan Ini jalan Subhanallah, lihat Semua ingin ikut untuk Berebut pahala Semua berebutan Nah, kalau biasanya Semua orang-orang ini menunggu Untuk Ingin Memikul jenazah Ya Allah Ini mobil-mobilnya Untuk mengangkut ke kuburan Bahkan ada orang yang ikut juga Menguburkan Mait Ya Allah Jelasannya nih Tadi kan terlihat ini Banyak jenazah yang keluar dari Masjidil Haram Dan saya lihat banyak jemaah umrah Ya, bukan jemaah umrah Maksudnya jemaah yang setelah keluar Sholat Mereka menunggu Untuk ingin juga Membawa jenazah Ya Ada keterangannya enggak? Maksudnya Pahalanya seperti apa? Betul Jadi, di dalam Ajaran Islam Yang namanya Mulai sejak Mengurus jenazah Dari memandikannya Ya Mengkafankannya Mesolatkannya Sampai memakamkannya Ya Itu Pahalanya itu Seberat gunung Puhud Seberat gunung Seberat gunung Pantasannya Saya terlihat tadi Para jemaah menunggu Jenazah datang Karena ingin berebut Juga memikulnya Jadi memang itulah Kenyakinan kita Di dalam Islam Karena Besarnya Tingginya Pahala Seseorang yang Mengurus jenazah Baik untuk pemandiannya Pengapanannya Salatnya terutama Sampai pemakamannya Masya Allah Baik sebentar Pak Ustadz Saya ingin lihat Disini kan ada perbedaan Kalau jenazah yang seperti ini Nah ada yang seperti ini Ditutup Ada yang seperti itu juga Dan ada yang tadi Biasa aja Enggak tertutup Jadi disini ada perbedaan Keranda ya Kawan-kawan Keranda mayat itu Itu keranda mayat Kalau tidak ada tutupnya Berarti itu mayatnya Laki-laki Nah kalau ada kerandanya Itu ketutup Yang seperti ini Ya yang seperti ini ya Nah ini kan Ini berarti jenazahnya Perempuan ya Jadi itu untuk membedakan Dan juga supaya Tidak kelihatan Lakukan-lakukan Tubuh Jadi mereka Memfondusikannya Seperti itu Masya Allah Lihat Masya Allah Padahal ini bukan keluarganya Tetapi mereka Perejama yang sudah selesai sholat Juga ingin Memikulnya ya Iya betul Karena berharap Yang tadi Satu kirot itu Betul Masya Allah Luar biasa Jadi Masya Allah Ini pertubuhan kita Dengan Channel Idayabdensir Alhamdulillah Masya ini luar biasa Tiba-tiba saja Kita ketemu di Alhamdulillah Saya sebelum Kaya Jeddah Mampir dulu Untuk sholat Berjamaah sumu Di sini Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita senang biasa Sehat Channelnya apa Saya lupa Ya MNR Kanada Nanti saya Baik siap Saya sudah Satu kirot Baik dan ini Dibawa oleh ambulan Untuk ke Kuburan mana ini Maklah ini ya Oh kuburan yang ada Di Mekah ini Jadi siap Setiap keluarga Mereka bisa naik di sini ya Oh gitu Sampingi jenazah Sampai ke Dalam pemakaman Kalau kita yang bukan Keluarganya juga bisa ikut gak Kadang bisa Tergantung Tergantung dari mobil Tergantung dari lobby kita Biasanya bisa Apalagi kalau Sahabat kita Walaupun bukan keluarga Kalau kita kenal Selalu kita bisa Jadi mobil ambulannya Sudah berapa puluh Jadi ini Kita bisa menghitung Berapa jenazah itu Jumlah jenazah itu Dari mobil ambulan Ambulan ini Jadi kalau kita perhatikan Dari tadi sudah Sudah banyak sih Dan ini setiap Setelah sholat pardu Iya Selalu ada Kondisinya seperti ini Jadi cenderung Setiap Selesai sholat pardu itu Ada jenazah Insya Allah Bukan hanya satu dua Tapi malah Bisa puluhan Dua puluhan Allah Allah Alhamdulillah Dan Kondisinya kita Tidak terlalu Apa namanya Takut Bagaimana ngeri Gitu ya Karena sudah terbiasa Melihat jenazah yang banyak Jadi ya Biasa saja Benar sekali Dengan kita melihat jenazah Kita ingat mati gitu kan Untuk mempersiapkan diri Dan kita pasti akan menyusul mereka Dan yang spesial lagi Mungkin disini itu ya Istilahnya kita Jika memang Mait yang disolatkan Di masjidil haram Disolatkan oleh Ribuan jamaah Maksudnya Itu dia Makanya Itu makanya Orang-orang itu Terutama para jamaah haji Atau para jamaah umrah Mereka justru banyak Yang berharap Meninggal disini Allah Ya kenapa Pertama Tanah suci kota Mekah Kemudian mereka Pasti disolatkan oleh Sangat banyak Ke muslimin kan Karena Kalau seorang Muslim Itu disolatkan Minimal Empat puluh orang Berarti itu Tandanya orang baik Apa ini di masjidil haram Mungkin bisa 40 ribu ya Nah itu dia Makanya Subhanallah Subhanallah Lagi disini Bisa memakamkan Perumulan mahala Dekat Sayyidah Khadijah Luar biasa Mereka Banyak yang mengharap Mengharap untuk Meninggal Dan disolatkan Di masjidil haram Terima kasih Pak Ustaz Ada penjelasannya Allah Jangan lupa Itu akan saya Ustaz Boleh dong Mampir ya ke channelnya Apa tadi channelnya tadi MNR Kanada MNR Kanada Oke insyaAllah Syukur 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 Pak Ustaz Ya Saya lanjut lagi nih Baik sahabat Kita lanjut kembali Melihat situasi Dan kondisi Di depan masjidil haram Saat ini Yang Masya Allah Ribuan jamaah Untuk hari ini Sangat Banyak sekali Dan memeludak Dan kebetulan ini Setelah sholat subuh Tadi melihat Jenazah yang segitu banyaknya Dan yang saya lihat Yang paling spesial adalah Antusias Jamaah yang setelah Melaksanakan sholat Langsung menunggu Keranda Untuk ikut Menggotongnya Ke mobil ambulans Subhanallah ya Alhamdulillah nih Bahkan tadi Karena mereka semua Berharap untuk Mendapatkan pahala Seberat Sebesar Gunung Ahud Atau jawa lahud Subhanallah Masya Allah Sampai ini Sudah Berapa puluh menit Tetapi Para jamaah Yang keluar Dari Masjidil haram Sampai saat ini Belum selesai Dan bahkan Masih banyak Terlihat saat ini Lihat Subhanallah ya Banyak dan banyak Belum selesai Ini udah 20 menit Subhanallah Alhamdulillah Pokoknya saya disini Tak berhenti-henti Untuk mendoakan Sahabat semuanya Supaya Insya Allah Ada kesempatan Dan rejeki Untuk bisa melaksanakan Umroh Ke tanah suci Di tahun ini Insya Allah Baiklah sahabat Ida Benjurer Kalau begitu Saya pamit Sekali lagi Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk bagikan Ke sosial media Kalian semuanya Supaya Saya lebih semangat Lagi Untuk bisa Memberikan Informasi-informasi Terkini Khususnya Seputar Umroh Di saat ini Saya Ida Benjurer Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Terima kasih Selamat menikmati